Gimana nih bang menurut lo? Siapa yang salah dan harusnya gimana? Buat reaction nih bang? Bang Dendim tolong dong komennya ini gimana ya? Boleh nih bang kasih tanggapan? Gimana menurut lo bang? 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 Banyak banget dari kalian yang minta gue berkomentar tentang video ini. Dan gue gak bakal nunjukin banyak dari video tersebut karena gue males dengerin orang teriak-teriak. Kalian bisa lihat sendiri ada di Instagramnya Sportsbike Indonesia, ada di Instagram lain pun banyak. Pokoknya udah mulai nyebar nih. Video ini tuh viral kemarin kalau gak salah pas May Day. Gue dapet di grup, abis itu baru mulai nyebar di Instagram. Lo sumpah ada komen semua, ngirimin gue DM, nge-tagin gue. Jadi akisah video ini tuh direkam ketika pas lagi ada riding. Gue gak tau daerah mana, gak keliatan daerahnya daerah mana. Katanya sih kalau di video itu bapak-bapak yang pake baju sepeda itu katanya naro bambu di tengah jalan ketika ada rombongan motor-motor ini lagi lewat. Gue disini gak mau bilang siapa yang salah, siapa yang bener. Karena gue gak disitu. Karena gue disini, gue di Australia. Kali mereka ada disana, kalau gue malah nge-judge siapa salah-salah bener, siapa gue, bukan urusan gue juga gitu loh. Nah cuman yang menarik adalah sebenernya ketika kita lihat komentar-komentar di bawahnya, itu udah banyak banget orang yang langsung nge-judge si A yang salah atau si B yang salah. Di akun Instagramnya Agus Benz ini, dia juga udah nge-post. Kalau kita lihat komentarnya, 3000 komentar men, 3000 komentarnya. Itu langsung nge-judge sih emang. Langsung nge-judge motor arogan banget lah. Makhluk mentah-mentah motornya bagus, pasti sok jagoan gitu di tengah jalan. Rata-rata pengendara motor 250 cc pada arogan. Kita gak bisa langsung nge-judge gitu loh. Ini yang sebenernya gue gak suka nih. Sama netizen terkadang di Indonesia tuh terkadang langsung cepet banget yang namanya nge-judge. Gara-gara cuma sebuah video atau sebuah foto gitu, langsung nge-judge tuh kayak harusnya gak gitu sih. Mungkin sebelum itu gue mau ngasih cara pandang gue ya guys ke kalian. Kalau misalkan ada suatu video ya, kalian harus bisa itu ngeliat dari si pandang kedua belah pihak. Sebuah permasalahan kan terjadi karena ada dua belah pihak ya setidaknya. Nah kalian harus pinter-pinternya ngeliat dari sisi A dan sisi B. Dalam hal ini misalkan kita bilang sisi A adalah yang pesepeda, sisi B adalah yang naik motor gitu ya. Mungkin dari sisi A, mungkin dia udah terakumulasi keselnya sama pengendara motor. Mungkin yang sering kebut-kebutan di daerah itu sampai dia akhirnya ngelempar bambu gitu. Atau mungkin dia udah pernah pas lagi naik sepeda ke senggau sama pengendara motor. Kita gak tau kan. Dari sisi yang naik motor, kita juga gak tau gitu loh apakah disitu sebenernya mereka emang beneran kebut-kebutan atau enggak gitu loh. Karena bisa jadi misalkan motornya lagi gak ngebut cuma suaranya aja kencang gitu. Kemudian dianggap ngebut juga bisa kan. Emang kalau kita gak disana sih emang lebih baik menurut gue ya. Kita gak usah ngejudge gitu loh. Gak usah ngejudge langsung si A salah, si B salah. Ya walaupun disitu banyak yang tidak setuju sih sama bapaknya gara-gara katanya ngelempar bambu. Emang itu bisa dibilang bahaya sih. Kalau menurut gue, yang bisa dipetik dari video ini. Ya bahwa emang kita sebagai pengendara motor di jalan raya. Ya kita emang mau gak mau harus share jalan tersebut sama pengendara lain. Entah itu pejalan kaki, entah itu pesepeda, entah itu pengendara mobil. Ya emang kita semua harus saling share. Yang naik mobil harus share sama pengendara motor, yang naik motor juga harus share sama mobil sama pesepeda. Yang sepeda juga harus share sama mobil sama motor gitu loh. Jadi mungkin ini adalah sebuah sentilan untuk beberapa dari kita, mungkin juga termasuk gue. Bahwa untuk lebih considerate di jalan. Gue mencoba nih ya, mencoba memahami dari sisi bapaknya tersebut. Gue paham sih emang kalau misalkan lagi naik sepeda. Karena gue juga disini dulu naik sepeda kan. Yang emang namanya kalau lagi naik sepeda, disalip, emang ngeri sih sejujurnya. Apalagi kalau disalip sama kendaraan yang kencang. Pagi di sepeda kita gak ada spion kan. Dan hal lain yang perlu gue salut dari video ini adalah bahwa kedua belah pihak, akhirnya mereka bubar gitu loh. Gak ada tonjok-tonjokan, gak ada berantung-berantung, cuma salt-saltan mulut doang. Selesai gitu loh permasalahannya. Ya udah selesai, emang gak ada permasalahan. Jadi emang sebenarnya gak ada yang perlu dipermasalahin sih dari video ini. Karena mereka sendiri pun juga udah selesai gitu loh permasalahannya. Ngapain kita mesti kayak repot mengurusin. Yang jadi permasalahan di video ini kan sebenarnya si bambu itu ya kan. Yang kata jadi lepar ke tengah jalan. Sebenarnya bapaknya kalau misalkan mau motornya jadi pelan ya. Sebenarnya jangan lepar bambu sih. Dia bisa ngajak siapa kayak dinar candy gitu ke pinggir jalan. Gue yakin juga yang penuh motor langsung jadi pada pelan semua. Gak bikin bahaya lagi kalau misalkan bawa dinar candy ke pinggir jalan ya kan. Jadi yaudah inilah kalau ditanya apa reaksi gue yaudah gini doang. Gue tadi gak mau bikin video ini. Cuma karena banyak banget dari kalian yang minta gue bikin video ini ya wes. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba kalian komentar di bawah apa pendapat kalian. Cuma please jangan langsung ngejudge. Ingat yang gue bilang tadi kita gak bisa langsung ngejudge. Kita bukan Tuhan. Kita bukan hakim. Jadi kayak maaf videonya pendek karena emang. Kalau gitu guys jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay safe jalan. And I'll see you on the next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax